Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke masih bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar kepada video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Teams lagi ya teman-teman untuk update tutorial itu terutama untuk pemograman vp.net teman-teman bisa mungkin follow WhatsApp saya kemudian subscribe channel Tawar biasanya nanti ada notifikasi beberapa kali saya coba tidak public karena apa ya teman-teman tidak menonton video dari awal hingga akhir di sehingga untuk teman-teman yang subscriber aja yang mungkin akan mendapatkan notifikasi untuk update tutorial komogram vp.net terbaru jadi untuk tim sini akan saya pilih publik untuk yang vp.net mungkin beberapa hari atau beberapa bulan ke depan akan saya coba buatkan versi private nya aja untuk mendapatkan tutorialnya ada di WhatsApp ya atau ada di notifikasi nanti ketika teman-teman subscribe channel Tawar Oke sehingga untuk itu buat teman-teman yang belajar di channel Teh Tawar saya sarankan untuk tetap apa ya subscribe ya dan sering-sering berkomentar karena nanti akan saya update tutorial-tutorial terbaru dari Teh Tawar Oke lanjut teman-teman di video ini saya akan mencoba membuatkan tutorial tentang cara mengupdate feature dari Microsoft Teams saya ulangi pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang cara mengupdate feature terbaru dari Microsoft Teams jadi Microsoft Teams ini di video terakhir tentang Microsoft Teams saya sudah jelaskan tentang update terbaru dari Microsoft Teams dimana tampilan wajah itu sudah dibuka atau sudah dibuatkan oleh tim Microsoft sehingga muncul sampai 49 peserta ya jadi yang sebelumnya maksimal hanya 9 sekarang sudah dibuka sampai 49 kemudian fitur yang lain ada beberapa ya nanti saya coba coba jelaskan oke caranya seperti ini untuk update-nya saya akan coba buka tims dulu saya buka Microsoft Teams kemudian saya akan coba loncengkan oke disini nah disini welcome ke Microsoft Teams saya akan coba loncengkan kemudian saya akan coba loncengkan kemudian suruh login password ya saya coba masukkan passwordnya dulu oke sedang loading teman-teman game Microsoft Teams yang terbaru itu sangat menarik ya jadi dia nanti bisa eh memunculkan sampai 49 peserta kemudian ada menu-menu yang lain jadi untuk tim sam update itu saya bisa disini kadang keterangannya nih dia polos di depan sini kemudian eh ketika kita membuat sebuah di sini ada kalender ada meet now oke kemudian eh saya coba join kan nah kalau menu-menunya masih di sini di bawah ya itu belum update teman-teman nanti menu-menu ini untuk turn kamera mute share gitu ya more action gitu kemudian raise your hand chatting show participant yang lain ini harusnya ada di sebelah sini di atas sini nah ini berarti belum update ya cara mengupdate nya seperti ini saya hang up jadi di video terakhir saya menjelaskan bahwa fitur terbaru ini masih develop oleh tim proso tetapi setelah saya cek di sini oh ternyata sudah update tinggal caranya aja yang saya belum tahu nah di video ini saya akan coba jelaskan cara untuk update tim sehingga fitur terbaru itu bisa digunakan oke caranya seperti ini klik profile disini oke kemudian disini ada setting nah disini ada namanya turn on new meeting experience oke oke dia ada new meeting and call will open inspired windows require special team jadi ini di klik dulu di checklist kemudian kita close kemudian kita exit atau quit disini ya jika sudah kita open lagi timsnya Microsoft Teams di open lagi dia sedang loading lagi kemudian kita akan coba lagi ya disini ada joint kemudian nah tampilannya sedikit jadi berbeda teman-teman disini ada atrom atau apapun kemudian saya klik join nah jika menu-menunya sudah ada disini di atas ini tadi kan dibawah tuh nah disini maka kita sudah ini sudah update ya jadi nanti eh ketika yang login banyak ini bisa large gallery atau yang namanya eh part sipan atau peserta meeting itu bisa dilihat semuanya untuk galeri ini biasanya digunakan untuk 9 9 peserta meeting tetapi jika nanti ingin mengunculkan semua peserta meeting atau peserta belajar gitu ya itu bisa di klik ini large gallery preview oke kemudian disini ada together mode preview itu yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya ya itu untuk melihat orang seperti duduk di mana ya di korsi atau duduk di auditorium atau duduk di apa namanya duduk di sebuah korsi putih lah ya seperti itu ini untuk together jadi gitu teman-teman nah jika teman-teman sudah melakukan tadi ya melakukan tadi ya caranya saya ulangi lagi ya saya plus dulu atau lift caranya klik disini kemudian setting kemudian ini di turn on kemudian di close kemudian di kanan quit kemudian buka lagi ya teman-teman kemudian satu lagi jika sudah melakukan itu tapi tim teman-teman belum update ada satu cara lagi teman-teman yang tadi adalah cara satu ya ini cara duanya teman-teman close dulu kemudian buka file explorer kemudian disini bisa temen-temen persen app data persen enter kemudian cari folder Microsoft kemudian cari folder tims ini adalah file cage atau file file profile dari tims atau file apa ya aplikasi tims yang telah kita buat nah ini teman-teman bisa kita lakukan boleh delete boleh rename contoh rename nya adalah tims lama seperti ini oke karena sedang kebuka ini harus di quit dulu ini harus di quit kemudian yang tim sini saya rename menjadi tims lama oke jika sudah kita buka tims lagi nanti akan membuat sebuah folder tims lagi teman-teman nah ketika kita buka seperti ini dia itu membuat sebuah profile nah ini tims nya sudah ada lagi ya tadi kan hanya ini aja sekarang sudah ada lagi teman-teman boleh continue kemudian login lagi kemudian next kemudian masukkan password lagi kita tunggu ya kemudian kita cek lagi di kalender apakah langsung update atau tidak kalau nggak update maka harus melakukan cara satu lagi maka harus melakukan cara satu lagi gitu ya teman-teman kita tunggu ini one moment dia sebenarnya membuat sebuah kalender di mana di folder yang baru dia buat kemudian saya meet now nah ketika muncul seperti ini ini berarti belum update saya join dulu nah menu menu-menunya ada di bawah nih teman-teman makanya belum update caranya jadi ketika tadi cara satu nggak bisa maka teman-teman harus merename di folder app data Microsoft tims nya di rename atau di delete kemudian jika setelah delete belum bisa berarti yang ini harus kita setting lagi harus kita setting lagi oke seperti ini sudah kita close oh iya ini juga bisa ganti template nya ya atau tim ke versi hitam atau dark atau high contrast intinya disini ya harus di checklist saya close kemudian quit kemudian saya buka lagi buka lagi kita kembali ke cara satu nah kita coba join ya kita tunggu teman-teman nah munculnya seperti ini ya sudah beda ya pampilan kita join oke nah ini sudah muncul menu-menu diatasnya disini bisa show participant chatting kemudian rise hand kemudian more action nah disini sudah ada gallery large gallery together mode ini ya yang versi terbaru terus apply background juga disininya blur nya sudah berubah juga ya kemudian ini untuk turn on camera untuk mute untuk share seperti itu oke ini rise hand namanya jika dihilangkan seperti ini kemudian disini juga bisa download attendance list atau download absensi di meeting microsoft tims oke itu teman-teman cara untuk untuk mengupdate microsoft tims untuk agar mendapatkan fitur terbaru dari microsoft tims jadi yang kemarin saya bilang masih tahap develop oleh tim microsoft ternyata sudah update dan caranya seperti itu mudah-mudahan bermanfaat ya semoga teman-teman semoga teman-teman senang dengan tutorial-tutorial dari channel tekawar semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe channel tekawar karena masih banyak sekali tutorial-tutorial yang akan saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk anda buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel tekawar jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang membutuhkan kemudian berkomentar di bawah kemudian apa ya ikuti terus ya update dari channel tekawar karena baik teman-teman yang sudah whatsapp ke saya biasanya saya simpan nomornya kemudian jika saya buat status usb status untuk update tutorial dari channel tekawar oke mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan saya akhiri untuk sesi kali ini saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih